Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sumber belajar Salah satu tanda akhir zaman adalah munculnya Imam Mahdi Kedatangan Imam Mahdi telah disebutkan dalam beberapa hadis suhih Akan banyak nantinya yang mengaku sebagai Imam Mahdi Namun anda jangan langsung percaya karena beliau memiliki hal-hal istimewa yang tidak dimiliki oleh orang lain Lalu seperti apa ciri-ciri Imam Mahdi yang sesungguhnya? Temukan jawabannya pada video berikut ini Al-Mahdi sebagai sosok yang dicintai oleh umat Islam Sheikh Ali Jum'ah mengungkapkan diantara tanda Al-Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta dalam hati umat Islam kepada Al-Mahdi Kita perlu waspada pada orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi Karena hal itu bisa saja hanyalah kebohongan belaka Karena ketika dicocokkan dengan kriteria yang ada dalam hadis Ternyata ada yang tidak sesuai Oleh karena itu mereka disebut sebagai orang yang mempermainkan dalil agama layaknya anak kecil yang memainkan mainannya Al-Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Umu Salamah RA berkata bahwa beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda Al-Mahdi muncul dari anak keturunanku melalui jalur keturunan Fatimah Hadis riwayat Abu Dawud Dari hadis ini disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah SAW Tepatnya dari keturunan putri beliau Fatimah Nama Al-Mahdi sama dengan nama Rasulullah SAW Dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Rasulullah SAW At-Tirmidhi meriwayatkan hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Dari Abdullah bin Mas'ud ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak kiamat dunia ini sampai seorang laki-laki dari ahli baitku menguasai bangsa Arab Namanya sesuai dengan namaku Hadis riwayat At-Tirmidhi Dari hadis ini diketahui ciri-ciri Imam Mahdi bahwa ia merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW Al-Mahdi berkuasa selama 7 atau 8 musim haji Imam Mahdi akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 atau 8 musim haji Saat itu kesejahteraan dan ketenteraan tersebar di seluruh penjuru bumi Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Pada akhir umatku akan keluar Al-Mahdi Allah menurunkan hujan kepadanya Bumi menumbuhkan tanamannya Harta dibagi-bagikan Banyaknya binatang ternak Dan umat ini menjadi mulia Dia akan hidup selama 7 atau 8 tahun Yaitu 7 atau 8 musim haji Hadis riwayat Al-Hakim disepakati oleh Al-Zahabi Lamanya berkuasa Imam Mahdi terdapat dalam berbagai hadis Ada yang menyebutkan 7 tahun sampai 9 tahun Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Akan datang pada umatku Al-Mahdi Bila masanya pendek maka 7 tahun Kalau tidak maka 9 tahun Sunan Ibn Majah Al-Mahdi memiliki dahi lebar dan hidung mancung Ciri-ciri fisik Imam Mahdi digambarkan sebagai orang yang memiliki dahi yang lebar dan hidung yang mancung Rasulullah SAW mengabarkan Al-Mahdi berasal dari keturunanku Dahinya lebar, hidungnya mancung Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan Setelah sebelumnya penuh dengan kekejaman dan kedaliman Dia akan menguasai dunia selama 7 tahun Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya Al-Mahdi membawa keberkahan dan kenikmatan Saat Imam Mahdi memerintah bumi akan menjadi subur Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Dari Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku Di saat pemerintahannya Allah SWT menurunkan banyak hujan Dan bumi mengeluarkan banyak tumbuhan Dia memberikan harta dengan adil Hewan ternak menjadi banyak Dan umat manusia menjadi mulia Hal ini terdapat dalam kitab Al-Mustadrat Kesejahteraan terjadi karena beliau memimpin dengan adil Tanpa membeda-bedakan orang Berkat kepemimpinan Imam Mahdi Akan banyak keberkahan dan kenikmatan Yang akan didapat yang tak pernah ada sebelumnya Dari Abu Said Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda Dia akan memimpin umatku selama tujuh tahun Atau sembilan tahun Pada zaman itu umatku akan mendapatkan kenikmatan Yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya Mereka akan memperoleh banyak makanan Dan mereka tidak akan menyimpannya Pada ketika itu harta melimpah ruah Ada seseorang yang mengatakan Wahai Imam Mahdi Berilah sesuatu Maka Imam Mahdi berkata Ambilah semua yang kamu mau Sunan Ibn Majah Lalu ada yang bertanya-tanya Mengapa Imam Mahdi dijadikan sebagai pemimpin nantinya Karena beliau memiliki keperibadian yang sama dengan Rasulullah SAW Hal ini juga terdebat dalam sebuah hadis Dari Ibn Mas'ud RA Berkata bahwa Nabi SAW bersabda Akan keluar seseorang daripada keluarga ku Namanya sama dengan namaku Ahlaknya sama dengan ahlakku Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan Sahih Ibn Hibban Al-Mahdi menjadi Imam Solat Nabi Isa Imam Mahdi juga nantinya akan menjadi Imam Solat Nabi Isa Ketika ia turun Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Dari keturunanku nanti akan ada yang menjadi Imam Solat untuk Isa bin Mariam Yakni Imam Mahdi Hadis riwayat Abu Nu'aim Dinilai sahih oleh Sheikh Albani Pendapat lain dari Azim Abadi Menyatakan bahwa munculnya Al-Mahdi di akhir zaman Merupakan keyakinan umat Islam Selama berabad-abad Ciri-ciri diantaranya ia berasal dari ahli baik Kedatangannya akan menguatkan agama Islam Meratakan keadilan Diikuti umat Islam Menguasai negeri-negeri Islam Kemunculan Al-Mahdi diikuti kemunculan Dajjal Lalu kemunculan Nabi Isa Dan Isa menjadi makmum Al-Mahdi dalam solat Sobat sumber belajar Itulah ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam berbagai hadis Hal ini bisa dijadikan sebagai pedoman Untuk mengenali Imam Mahdi Dan terhindar dari orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Semoga video ini bisa mencerahkan bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!